Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam Merah Menggoda Dan Salam Satu Media Tunggu lagi di channel saya Di Saddi Santo dan sebelumnya Saya berharap semoga Dekat-rekan semua Subscribe ke semua selalu sehat Dan selalu lanjutkan TV-nya ya Amin Ya Allah Baik Pada kesempatan kali ini saya masih Ditemani rekan saya ya Silahkan diperkenalkan lagi Alhamdulillah saya masih tetap Begundang sama Kak Henry Masih ingat dengan saya Anda pasti tahu Belum tahu ya Sama saya juga belum tahu Oke Dia rekan-rekan saya ini Saya sengaja undang beliau ini untuk Explore ya Membantu saya untuk explore Ke daerah mana ya yang akan dituju sekarang Untuk-untuk daerah sekarang Untuk dia kita cari Kita kursukan aja Oke jadi Explore kali ini Kita akan belusukan Tapi belusukan ini bukan hanya sekedar belusukan Melainkan saya akan Mencoba nih ya Mencari kubangan air Untuk diberikan starter kutu air nih Coba diperhatikan Ini starter kutu air nih Warnanya merah menggoda Oke Jadi starter kutu air ini Jadi bukan kutu rambut ya Kalau kutu rambut ya boleh Banyak tuh Oh banyak Oke jadi explore kali ini Saya akan mencoba mencari kubangan Dan juga akan ditebar Starter kutu air ya Pakai kotoran nih Anda tahu ini kotoran apa? Ini kotoran apa? Bukan Ini kotoran burung kuyuh yang sering saya gunakan sebagai kutur kutu air Ya belum tahu bahwa ini tuh benar-benar berharga sekali Ya Belum tahu ya Oh belum tahu Kang Ya tahunya tuh kotoran manusia dia Ya kalau kotoran manusia kan warnanya emas kan Iya emas Itu emas itu Warna emas itu akan menjadi berubah menjadi emas juga nanti asli Oh gitu Kang Ya karena si kotoran manusia itu akan dimakan oleh kutu rambut sama kutu air sama Yang hasilnya juga akan menjadi emas kan Oh iya betul Nah tapi ya kalau diseklalu seadanya jadi beli olah Dan kutu rambut juga dijual Yakin akan menjadi emas murni Hasil penjualan yang kita olah Oke semuanya Nah dengan lama-lama ya kita lanjut untuk ekspor karena takut hujan Emang ini alhamdulillah ya Cuaca sangat mendukung sekali lagi kemarau Tapi antisipasi bila lama-lama takut hujan Oleh karena itu saya cepat-cepat masuk ekspor ke Tempat yang akan ditunjuk yaitu Hubangan air Dengan kemana-mana tetap di stand by di channel ini Mantap Kita masih berlanjut ya Terus berusaha mencari kubangan air Kita jalan melalui persawahan Jalan setapak Jalan setapak Jalan setapak Nah etaklah gue nanti geningan Jalan setapak gitu Ini mau lurus ini Nganju-Nganju kahiji lembur apa kahiji kota bang Kahiji kubangan Oh kahiji kubangan Kita cari kubangan Emang tujuannya mencari kubangan ya Oke Siap lah Lanjut eksplornya lanjut Ini kita mencoba mencari inspirasi baru ya Kita akan menebar stator kutir di alam Nah disini juga lagi ada yang menebar nih Kubur Oh nah ini lagi Lagi pengumpukan padi Oke Lewat senelor Ini Lokasinya hampir sama ya Dengan yang Ini juga dulu sawah ini Sawah Sawah Oh ini teh Jadi saya juga bingung Lewat mana ini Bang lewatnya mau Ini bukan bisa Ini bukan bisa Mening sini lah Iya atau mending sini Itu mari pagar Ntar balik lagi Oke Ini lokasinya ya Hampir sama dengan yang kemarin saya Update Waktu penangkapan burung puyuh Nah Uniknya Pasti ada kubangan lah Di kubangan tersebut Pastinya Akan Ada sedikit lah Kandungan organik Dari kotoran tersebut Makanya Saya coba untuk Menebar stator kutu airnya nih Di kubangan tersebut juga ya Mudah-mudahan Air tersebut dipakai Untuk kutu putih Nah rekan-rekan Nah ini ada Apa namanya Daun ini Apa nih kan ini Tanamanya teh Kalau bahasa Sundanya teh Ini Natama Sigana teh Aduh hilap Dari Tanaman herbal kan Nah ini Kalau Indonesia Eh kalau Indonesia Kalau orang Sunda tuh Bilang badotan ya Badotan Badotan Tapi Itu tujuannya untuk apa Satu Kalau luka di tangan Mau di kaki Gimana luka Kecil besar Gak usah pake petadin Orang dulu Gak pernah pake petadin Iya Pake daun rempah badotan Oh gitu Dua penyakit mah Itu Kepupatannya diminum langsung Apa gimana Didebus dulu Kalau buat ini ya Kalau buat yang luka Ini teh Nanti diambil Iya Dibersihin dulu ya Iya Ini contohnya Dikini Ini Kucat-kucat gitu ya Kucat-kucat Masukin ke yang luka Iya Nah kalau yang buat penyakit mah Oh penyakit mah Diambil Sampai akarnya Iya Nah setelah diambil Sampai akarnya Cuci bersih Coba boleh dicotohkan Sampai ke akarnya Jangan yang gede Yang kecil Oke Wow Sampai ke akar nih Iya itu akarnya Ini cuci bersih nih Sama si bunganya kan Iya sama si bunganya Kalau bisa ya Dibuang aja bunganya Oh gitu Nah dibuang Si bunganya Oke Tapi kalau bunganya kerebus Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak apa-apa Ini lebih bagus Dibuang aja bunganya Oke Nah jadi Penyakit mah nih Ini dibersihin dulu nih Setelah dibersihin bukan direbus Diblender Oh di blender Lebih bagus di blender Diblender langsung Diminum Di salin dulu Baru diminum Enggak direbus Enggak gitu Bisa direbus Kalau misalkan Itu kan agak-agak Apa ya Kesat ya Kesat ya Terus begitu Agak mual Kalau diminum Kalau mentah-mentah Tapi kalau mau direbus Gak apa-apa Bersih aja Sampai ke akarannya Sama aja ya Sama aja Intinya Di daunan ini Banyak manfaat lah Selain luka Mat Terus penyakit yang lain Gatel-gatel Bisa pakai yang ini Oh iya oke Siap Semoga bermanfaat Memang ya Untuk penyakit semua Nih subscribe Subskrybalku semua Silahkan nih Kita bilangnya itu Babadotan Itu sangat Kasiatnya Waduh mantap sekali Oke kita lanjut Explornya Oke sebelum Kita lanjut explore Kita logit dulu Kita logit dulu Agar Tetap semangat Lihat Tidak lupa ya Mungkin Ampasnya ini Ampas begini Ini bisa dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan Ini untuk Sebagai pengundang Kutu air Oh Pengundang kutu air Tapi juga Untuk proses Untuk proses Caranya Sangat mudah ya Setelah kita Bisa menikmati Pipinya Terus kita akan ada Si ampas ini Ini apa ini Ampas inilah Yang akan kita manfaatkan Sebagai Kutu air Tanpa starter Caranya mudah Mudah sekali Si apa ini Tinggal kita simpan Di wadah ya Lalu di Isi air Nah Kita diampas selama Satu bulan Airnya Air apa kan? Kalau bisa air Selokan Selokan Mantap sekali Lumayan Itu buat starter awal Kopi orang tua Dulu kan Kalau minum kopi Ampasnya Bukan di bikin putih Tan Di olah putih Jadi si ampasnya Dari terokokan Jadi rokoknya Rokok kretek Jadi karena kopi Sudah habis Masih Kampas kopinya Baru merokok Rasanya global Rokoknya rokok apa Jadi terus Dengan kopinya Lopas kopinya Gitu kan Oke Orang tua dulu Jadi sekarang Jamannya-jamannya Si kotir pun Senang kopi juga Berarti ya Betul Oke Kalau gitu kan Hanya ayat putih Yang senang Betul juga Senang Oh berarti Bukan manusia aja Yang suka kopi Binatang kecil pun Suka kopi Sering kopi Padahal kopi Kalau kita ngasih kopi Berarti Allah tuh Maha kaya Maha luas ya Tahu semuanya Itulah Mungkin Allah memberikan Sebuah Jalan Untuk kita Tolong Disari Kawai Disini Benar kaya Sekali ya Untuk Teman-teman Yang lagi Nonton Disini Barangkali Teman-teman Keadaan Kan Ini Bulan Apa Tahun Ini Lagi Tau Rangk Kadaan Kopinya Korona Kopinya 19 Banyak Kurang Kurang Jadi Disamping Kita Carilah Inspirasi Yang Lebih Contohnya Jadi Bilang Kopi Yang As Kopinya Kalau Inspirasi Yang Baik Yang Ambil Sisi Positif Yang Selain Kampaskopik Jadi Kerjaan Yang Lain Nah Seperti Saya Saya Lagi Dalam Apa Perkerjaan Istilahnya Lagi Di rumah Makan Ya Alhamdulillah Ketemukan Herdy Jadi Jadi Saya Di 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 Rumah Hanya Di Didur Diam Makan Ya Ikutlah Kita Perkuali Cari Inspirasi Cari Inspirasi Ya Dan Dulunya Pun Saya Pusat Alam Oke Oke Kita Lanjut Mulai Mang Kang Ngonon Mang Domba Mbe Oh Mbe Wish Cukupnya Mantap Menggoda Kita Cari Kumbangan Nur Disini Kayaknya Nur Nah Kayak Kayak Gini Ini Kayaknya Kandungan Jat Besinya Tinggi Susahnya Ada Semacam Perit Terima Lagi Ada Banyak Dan Itu Juga Ada Ikan 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 Cari Yang Agak Ini Disana Terserah Mau Kita Cari Kesana Dulu Oke Oke Kita Lanjut Cari Kebangan Ada Sedikit Merasakan Dari Apa Dari Kandungan Airnya Itu Aura Aurnya Aura Negatif Bukan Aura Organik Coba Dipatikan Ya Airnya Itu Kayaknya Si Bisa Buat Putul Cuman Saya Lihatnya Mencari Kebangannya Saja Kita Kemana Lurgan Di Sekedaran Rumput Itu Apa Kita Langsung Belusukan Nah Ini Sudah Mulai Oke Siap Ayo Kesana Apa Waduh Ini Emang Lokasinya Hampir Sama Dengan Yang Kemarin Ya Waktu Saya Menyari Puyuh Karena Disini Itu Banyak Sekali Yang Namanya Burung Puyuh Oleh Sebab Itu Saya Akan Coba Mengambil Sampel Ya Air Tersebut Dengan Cara Kita Mencari Kubangan Karena Yakin Kubangan Tersebut Mengandung Apa Kotoran Puyuh Ya Betul Kan Lur Betul Oke Saya Kan Cari Nih Belusukan Lagi Kayak Kemarin Tapi Ini Lebih Parah Kayaknya Lebih Parah Kayaknya Ini Rumput Itu Lebih Parah Ini Kira Ada Ular Nggak Jangan Takut Lah Sama Ular Kalau Ular Biar Saya Lari Duluan Berarti Itu Pengecut Namanya Tuh Bukan Lari Dari Kenyataan Oke Siap Lanjut 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 Itu Saya Bawa Starter Kutir Sama Kotoran Burung Puyuh Saya Akan Coba Satu Pakai Kotoran Atau Tidak Waduh Ini Rumputnya Lur Kayaknya Tinggi Tinggi Terima kasih Bisa Suka Ada Kumbangan Sebelah Sana Oh Disana Ada Selokan Pasti Ada Kumbangan Lusana Berarti Ya Lewatnya Lewat Yang Tadi Aja Sana Sini Lagi Oke Siap Ayo Ini Mangmanan Lagi Siap Siap Ngambil Kayu Biar Biar Lancar Karena Takut Ada Sesuatu Yang Menyerang Kita Oke Siap 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 Karena Rumputnya Tinggi Tinggi Disini Beda Sama Yang Kemarin Kalau Kemarin Agak Sedikit Lumayan Bersih Kalau Ini Wah Ini Kayaknya Sudah 1 Meter Rumputnya Oh Jadi Ini Jaga-jaga Ya Takut Ada Ular Apa Ya Takut Ada Ular Oh Gitu Ya Jadi Dicepit Gitu Kan Nah Seperti Itu Ternyata Mau Bawa Garpu Takut Kalau Ini Oke 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 Saya Padahal Bawa Bawa Pawang Ini Satu Aduh Terus Gak Bermanfaat Ampun Hati-hati 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 Saya bukan Pawang Ular Hati-hati 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 Rumah Rumah Rumahan Rumahan Gak 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 Yang penting Itu Kumbangan Bukan Milik Milik Seorang Artinya Kumbangan Tersebut Adalah Malah Kota Umum Ya Kumbang Itu Bisa Dicek Airnya Menurut Mangan Ini Airnya Bagaimana Itu Dicek Gimana Diminum Apa Saya Mandi Tapi Rumahnya Sudah Gatal Gatal Saya Mau Mandi Dulu Boleh Disini Boleh Oke Jadi Gini Oke Saya Coba Cek Dulu Coba Diperhatikan Oh Airnya Lumayan Gak Ceput Bulu Kayaknya Ini Airnya Kandungan Organiknya Cukup Lumayan Bagus Ini Kita Akan Bersihkan Dulu Sedikit Oke Dan Sekarang Kita Mulai Di Ini Tepat Ini Kita Akan Bersihkan Dulu Dari Rumput Ini Kayak Rawa Ini Kayak Rawa Ini Kita Hanya ada hewan-hewan yang sering diam di air kalau memang tumbuh kangkung berarti disini kayaknya bagus nih bagus ya kamu ini kan dia menyerap usur hara organik ya oke udah udah saya bilang ini lima meter itu lima meter buset lima meter bahaya ini kalau nggak percaya semua turun-turun sebabnya cukup ya lanjut kan lanjutkan lanjut ya udah lanjut bang lanjut kemana bukan lanjut kesana ini Oh ini kesana maksudnya kita lanjut membersihkan ini kira-kira udah beres kayaknya lah ini dalamnya tuh waduh oke kita mulai siapa tahu bisa melestarikan air di sini nih ini saya sengaja bawa burung burung ini kotoran burung kuyuh ya buat kebanggan ini nih oke ada apa itu apakah ada yang aneh ada yang aneh kan wanginya kalau beli parfum nggak ada wanginya menggoda ini yang dinamakan dengan kotoran burung kuyuh nih ya saya telah kumpulin di sini ya oke kita kayak kaya masak bang sama aja ya garam-garam oke kita mulai deh kalau di toko-toko enggak ada mahal ini menggoda lama-lama saya kata si Amang ini sangat menggoda sekali sekali di toko ini nggak ada ini sampai sampai lihat pohon kelapa aja oke lanjut ini sudah beres ya siapa tahu kita dapat kubangan lagi ya oke kita lanjut disini lanjut ulang sana kita masih terus disini kan belum dikasih starternya belum oke nanti kalau ini sudah dikasih starter baru kita lanjut tuh cari kubangan yang lain oke kita mulai ini kotornya sudah kita mulai sudah jadi dan kita akan Oh bukan kita akan melihat perkembangan di hari ke-5 Oke dari kelima itu cukup mudah sekali ya cuman kita siapin kotoran burung puyuh taburkan ya pakai garam eh garam apa kotoran pakai kotoran lalu kita kasih starter nah inilah yang akan menjadi kehidupan baru di kubangan baru Oke boleh di mancari boleh di mancoba mancari kelihatan man jadi mas hahaha kanterah sini maju ya sudah saya tamburi Hai apa kotoran ya jadi wah ini kayaknya Insya Allah hasilnya wah lah pokoknya itulah pokoknya ya Nah kita akan nunggu hasilnya di hari ke-5 gimana kelihatan ya putrinya tuh dibawah ya dia langsung kebawah dan ini kotorannya tuh ya Nah ini kotorannya kalau di kucek-kucek eh harumnya nyom mantap lah pokoknya mengguna sekali harumnya oke nah kita akan nunggu nih hari kelima Oke kutur alam sudah saya lakukan mudah-mudahan hasil kutu ini bisa melestarikan apa bisa melestarikan apa kutu air Oh iya bisa melestarikan kutu air tapi di saya juga kutu air Kang nggak mungkin menghasilkan lele hahaha oke bisa aja Oke jadi siapa tahu ini bisa melestarikan kutu air ya saya akan cari kembangan-kembangan yang lain ya kalau ada umur ada waktu ada rezeki ya bisa ada rezeki lebih kita akan mencari kembangan di seluruh Cianjur di kawasan Cianjur awasan Cianjur bukan seluruh Cianjur ya kawasan Cianjur dan mudah-mudahan juga hasil dan eksperimen saya ini bisa membuktikan air di alam bisa mantap sekali bisa juga bisa juga kalau cari ini juga kalau enggak di apa alam liar iya kamar juga bisa kamar-kamar bisa jangan tuh di kamar-kamar dibikin aja betul jadi tempat tidur jangan di kamar di luar aja Oh berarti si kutuannya biar malam pertama di kamar ya hahaha lanjut kita cari kembangan yang lain hanya tentang kemudian no kawan-kawan lalu kau ku kau kau